hai 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 assalamualaikum teman aku yuk aku mau bikin kuah tongkol kemangi ya lanjut aku mau bikin bumbu ada bawang merah bawang putih cabai rawit cabai merah lengkuas daun jeruk dan kunyit sama ketumbar bubuk karena ini tongkolnya itu udah mateng jadi aku langsung pindahin ke tempat dulu ya ke wadah dulu lanjut untuk bumbu-bumbunya itu tadi udah aku cuci aku halusin aku tumis dulu untuk bumbu-bumbunya dan kalau udah menyusut kayak gini airnya aku tambahin minyak lanjut aku ongseng ongseng lagi ya untuk bumbunya bumbunya itu cuma simple itu aja ini aku ongseng sampai bumbunya itu mateng kalau udah mateng kayak gini udah harum aku langsung tambahin kuahnya ya aku kasih air terus ini juga kalau udah mendidih kayak gini aku masukin ikan tongkolnya aku tunggu mendidih aku tambahin garam gula roiko aku aduk-aduk sebentar jadi biar merata ya untuk rasanya langsung aku masukkan dan untuk santannya aku tuh pakai santan karak karena lebih praktis ya setelah mendidih aku juga masukkan daun kemangi kalau untuk daun kemanginya itu warnanya tuh nggak hijau ya karena tadi itu udah aku cuci duluan gitu loh jadi agak kelamaan jadi warnanya itu nggak hijau jadi kalau bunda-bunda mau pakai daun kemangi sebaiknya itu dicucinya itu setelah mau dipakai aja ya jangan lama-lama dan ini udah mateng udah udah siap assalamualaikum